Pada suatu hari di universe 1, saat itu Wanwan dan Patrick sedang melakukan perbincangan serius di sebuah kedai. Mereka berdebat mengenai siapakah di antara mereka berdua yang merupakan marksman terkuat dalam adu satu lawan satu dan adu kerja sama tim. Perdebatan terjadi dengan cukup lama tetapi tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Akhirnya, Patrick menawarkan sebuah solusi dengan cara melakukan turnamen yang mengharuskan kedua belah pihak harus mempertahankan markas mereka dari invasi lawan bagaimanapun caranya. Patrick meminta pertolongan pada empat tentara bayaran. Mereka adalah Higi, Martis, Valentina, dan Uranus. Di lain pihak, Wanwan meminta pertolongan pada empat bodyguard. Mereka adalah Lancelot, Atlas, Luoyi, dan Ben. Turnamen akan dilaksanakan satu minggu kemudian dan lokasi turnamen akan diadakan di Land of Dawn. Singkat cerita, satu minggu telah berlalu dan pertempuran dahsyat di Land of Dawn akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton! Perang besar di Land of Dawn langsung dimulai. Land of Dawn adalah medan perang yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu Jalan Utama Atas, Jalan Utama Tengah, Jalan Utama Bawah, dan Area Hutan. Area Hutan sangat berbahaya karena dipenuhi oleh monster yang sangat buas dan kuat. Untuk itulah, Lancelot mendapatkan tugas untuk melakukan serangan dari arah hutan karena dia memiliki skill berburu monster yang sangat luar biasa. Wanwan akan menjaga jalan atas, Luoyi menjaga jalan tengah, Ben akan menjaga jalan bagian bawah. Sedangkan Atlas akan memiliki tugas yang sangat penting karena dia harus mencari informasi terkait keberadaan posisi musuh berada. Wah, wah, Beatrix memutuskan untuk menginvasi jungle tim kami. Tapi aku sadar karena damage di early jatuh terlalu sakit, jadi aku memutuskan untuk clear minion terlebih dahulu sembari mencari gold. Oke, pertukaran yang cukup adil, Lancelot tidak mendapatkan buff biru, tetapi kami berhasil mendapatkan first bullet. Dan hasilnya, tim kami berhasil unggul network sementara. Aduh, sayang sekali, padahal aku sudah mengeluarkan inspire, tinggal satu hit lagi, aku bisa mengeliminasi si Beatrix, tetapi gara-gara skill 2 Martis, aku jadi terkena knockback dan jadi aku sendiri yang tereliminasi. Sadar akan kesalahan yang telah dilakukan Wanwan sebelumnya, kali ini dia bertekad agar tidak terlalu gegabat. Dia akan membersihkan minion secepat mungkin sembari mencari kesempatan untuk menumbangkan lawannya, agar cepat naik ke level 4. Atlas juga akan memperkuat penjagaannya kepada Wanwan, karena dia sadar bahwa Wanwan akan menjadi kekuatan tempur yang akan digutukan oleh tim pada saat perang nantinya. Mantap, berhasil menumbangkan Beatrix, aku langsung mendapatkan goal yang cukup banyak dan langsung up ke level 4. Dengan ini aku langsung siap untuk war kapanpun. Mantap sekali, Retribution sudah on point, kita berhasil menerima turtle, berhasil mengeliminasi Uranus, mantap sekali Lancelot. Betari Atlas yang mantap sekali, musuh juga Gaba, jadi aku disini bisa mendapatkan point kill lagi, sehingga aku sekarang berada di atas angin, mantap sekali. Terima kasih telah menonton! Menurutku disini, Luoyi memiliki respon yang sangat bagus. Begitu dia melihat darah atas tinggal sedikit, dia langsung pindah ke line atas untuk meng-coverku, dan terjadilah kerjasama tim yang sangat bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurutku disini Atlas terlalu Gaba, dan musuh juga ada 4 orang di atas, dan juga HPku dan Lancelot juga low, jadi kami hanya bisa pasrah melihat Atlas dieliminasi, dan kami tidak bisa membantu sama sekali. Disinilah momen saat terjadi blunder, aku dan Lancelot maju saat Beatrix mengeluarkan ultinya, jadi otomatis kami berdua langsung tereliminasi, tapi untungnya disini, aku juga berhasil mendapatkan point kill dari hasil membunuh Digi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan turtle, tapi kami berhasil mendapatkan 2 poin kill dari membunuh Digi dan Martis. Dan itu menurutku pertukaran yang cukup adil lah ya. Aku sama sekali tidak peduli mau tim war, mau tim mau ngapain. Pokoknya aku disini fokus untuk mendapatkan objektif yaitu 1 outer turret yang ada di atas. Menjadi pertukaran 2 untuk 2, tetapi tim kami berhasil mendapatkan keuntungan karena marksman dari tim lawan berhasil kami eliminasi. Bane tersolokil di lane bawah, sehingga ini yang membuat tim kami mengalami kerugian untuk sementara waktu. Dengan memanfaatkan keuntungan yang ada tuh, musuh langsung menginvasi jungle tim kami yang ada di area blue buff. Tapi untungnya lancelot tim kami berhasil mengatasi semua hal itu. Terima kasih telah menonton! Terjadi wart besar disini, aku langsung mengeluarkan ulti crossbow of tank. Ditambah dengan Inspire, ditambah dengan beberapa basic attack, sehingga aku berhasil mengeliminasi Martis saat itu juga. Padahal tinggal beberapa hit lagi tuh, tetapi Valentina bergerak dengan sangat cepat, sehingga aku gagal untuk mengeliminasinya di tempat. What the last tumbang? Oh tidak masalah, tetapi disini marksman lawan juga tumbang, jadi nice sekali! Sampai menjadi sehingga sarai tersejauh-1 hanya ada yang tepat kembaya, atau tidak masuk kas sesuatu berkennakan terseji этой womenternat jahus yang tukanku, tetapi. Sek 83 pasu dah, jahus yang tukanku! Kaya kamu kemai, dan kau ketatuh supaya lati asupaya sendiri. Gak continue ment 그러면 siang situasi m vaih masalah kita pertama kuantan. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan siapakah marksman terkuat di antara kami berdua Aku langsung mengajak Beatrice Baiwan saat itu juga Beatrice dengan pelindung Aegisnya, oh tidak akan mampu membendung dari Crossbow of Tank ditambah dengan Inspire Aku menang Baiwan disini Jadi perang besar saat aku Baiwan dengan Beatrice dan hasilnya tim kami gugur dua orang Adaan kembali menguntungkan bagi tim kami karena saat itu aku berhasil mengeliminasi Valentina Hasil menjebel outer turret di mid dan berhasil mengeliminasi marksman lawan, mantap sekali Tim kami berhasil menembangkan dua pasukan lawan, kemenangan sudah ada di depan mata Terima kasih telah menonton Karena saat ini tim kami menang gold dan musuh juga dalam keadaan terdesak Kami memutuskan untuk langsung kontes Lord saat ini juga Tim kami sudah dapat Lord ya kan Tim musuh matisnya juga berhasil kami eliminasi Mantap sekali pokoknya Oh, aku penasaran dengan levelku yang saat ini apakah aku bisa solo kill Uranus ya Hmm, mari kita coba Nyata tidak bisa Kombo dari Vengen ditambah dengan kekuatan dari Ulti Digi Benar-benar sangat kuat guys Terima kasih telah menonton Dengan bantuan dari Bapak Lord yang terhormat Aku sudah yakin kemenangan ini pasti sudah di depan mata ini Dengan hasil dari pertandingan ini Perdebatanku dengan Beatrice mengenai siapakah marksman di antara kami yang terkuat Akhirnya bisa terjawab ya Dan ini membuktikan bahwa akulah Wanwan marksman terkuat Dan ini membuktikan bahwa akulah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton